belum sempurna kita bangkit sudah langsung sujud belum sempurna sujud sudah langsung duduk diantara dua sujud apakah seperti ini sholat yang kita harapkan bisa membawa kabar gembira buat kita di akhirat kelak apakah seperti ini sholat yang kita harapkan bisa menjadi syafaat kita pada hari kiamat kelak bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT apakah seperti ini sholat yang kita harapkan bisa membaguskan amalan-amalan kita yang lainnya karena kelak dia yang akan pertama kali dihitung oleh Allah SWT para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah SWT perbaiki sholat kita karena siapa yang membaguskan sholatnya siapa yang memperbaiki sholatnya siapa yang menjaga sholatnya berdasarkan perintah dari Allah SWT hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumulillahi qanitin jagalah lima waktu sholat itu dan sholat yang pertengahan secara khusus yaitu sholat asar jagalah dia perintah dari Allah SWT siapa yang menjalankan ini dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Allah SWT dan dia tidak mengharapkan kecuali pahala dari Allah SWT atas apa yang dia kerjakan maka kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan kabar gembira dari sholatnya yang dia lakukan sebaliknya siapa yang menyanyiakan sholatnya siapa yang tidak menjaga sholatnya siapa yang cuek acuh tak acuh dengan sholatnya tidak memperhatikan sholatnya maka dia adalah orang yang tidak mendapatkan kabar gembira pada hari kiamat justru akan mendapatkan berita buruk pada hari kiamat sebagaimana orang-orang kafir orang-orang munafik ketika mereka dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala kemudian ditanyakan kepada mereka kenapa kalian dilemparkan ke dalam api apa yang telah kalian lakukan di muka bumi ini apa yang telah menyebabkan kalian dilemparkan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala ke dalam neraka sakor maka mereka menjawab karena dahulu di dunia kami tidak termasuk orang yang menjaga sholat kami berita buruk yang mereka dapatkan bukan kabar gembira dari Allah SWT para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT maka jaga sholat jika kita ingin mendapatkan berita gembira pada hari kiamat dari Allah SWT jaga sholat dan subhanallah berita gembira untuk orang-orang yang menjaga sholatnya itu Allah SWT telah kabarkan dan telah beritakan sejak mereka di dunia sejak mereka masih melaksanakan sholat telah datang berita gembira itu dari Allah telah datang berita gembira itu dari Nabi SAW untuk memotivasi kita agar kita benar-benar menjaga sholat kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati